Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Amerika Serikat ancam beri sanksi ke Korea Utara. Amerika Serikat mengancam akan memberikan sanksi kepada Korea Utara jika negara itu memasok senjata ke Rusia. Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa setiap transfer senjata dari Korea Utara ke Rusia merupakan pelanggaran terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB. Kekhawatiran ini menyusul kunjungan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ke Rusia untuk memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Matthew Miller menambahkan Amerika Serikat akan memantau secara dekat hasil pertemuan Putin dan Kim Jong-un. Ia mencatat pihak Amerika akan mempertahankan tekanan sanksi terhadap DPRK dan Rusia serta tidak akan ragu untuk menerapkan pembatasan baru jika diperlukan. Matthew Miller juga mengingat Vladimir Putin absen dari pertemuan G20 di India tampaknya karena ia menjadi pengasingan internasional setelah perang melawan Ukraina. Menurutnya, situasi saat ini membuat sulit bagi Kremlin untuk mempertahankan upaya militernya. Demikian berita terkini terkait Amerika Serikat ancam beri sanksi ke Korea Utara. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jukja Update, saya Noris Tera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih, selamat menonton!